Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys seperti biasa disini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian Yaitu asal usul orang Jawa di Malaysia Saya penasaran sekali ya Bagaimana asal usulnya Dan disini dari RSTV Channel Ya semoga informasi ini Dapat menjadi tambahan wawasan Bagi saya dan juga teman-teman yang belum Tahu tentang asal usul Orang Jawa di Malaysia Karena dari kemarin itu Saya sudah mereaksen orang-orang Malaysia Yang berbahasa Jawa Bahkan orang India saja bisa berbahasa Jawa Saking kentalnya bahasa Jawa di Malaysia Dan so Langsung saja kita play videonya Let's go Untuk episode kali ini Saya membawa anda Mengenali dengan lebih dekat lagi Salah satu etnik Yang berada di Malaysia Iaitu etnik suku Jawa Ok Orang Jawa dari segi zahirnya Berkulit sawah matang Betul Berbadan sederhana besar Dan selalu berlemah lembut Serta berbudi bahasa Etnik Jawa merupakan sebahagian Daripada kelompok Melayu Yang terdapat di Malaysia Dan mereka sudah lama bertapak di Malaysia Ok Pada masa ini Penempatan orang Jawa Tertumpu di bahagian Barat sebahagian Malaysia Terutama di Barat Johor Selangor Johor Ok Kita percayai Tempat yang mula-mula diduduki Adalah di kawasan Padang Barat Jawa Muar Orang Jawa berhijrah ke Tanah Melayu Pada awal abad ke-20 Untuk bekerja sebagai buruh Di ladang kopi Ladang getah Dan juga Di lombong-lombong bijih timah Ok Datangan mereka ke Tanah Melayu Bukan sahaja untuk bekerja di ladang Tetapi juga Dipenuhi oleh faktor ekonomi Politik dan sosial Menurut Wikipedia Kebanyakan imigran Jawa Yang datang ke Tanah Melayu Berasal dari beberapa buah daerah Di Pulau Jawa Seperti di Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Seperti dari kawasan Madiun Madiun Kudrejo Libumi Ok Madiun Pono Rogo Terus Apa lagi Kudrejo Libumi Demek Dan Magellan Magellan Sejala mengatakan Bahawa imigran Jawa Berhijrah ke beberapa pulau lain Sebelum datang ke Tanah Melayu Ok Antara pulau yang menjadi kawasan Penempatan mereka Ialah Singapura Dan Palembang Ok Etnik Jawa Era 60-an Menggunakan nama yang agak unik Seperti Suparji Wakiman Supendi Masjoyo Mulio Kartal Dan Talibat Betul Untuk kaum lelaki Dan nama seperti Supinah Tukijah Jumiton Dan Tukiem Untuk kaum perempuan Mereka juga sering Menggunakan nama gelaran Seperti Man Ganden Amat Iren Leman Gundun Mbah Lanang Dan Nyai Cilek Namun Nama dan gelaran itu Kini tidak digunapakai lagi Seiring dengan Peredaran zaman Betul Perbezaan dan kepelbagaian Budaya Sukar untuk dinafikan Dalam sebuah negara Seperti Malaysia Yang lahir dari Kelompok masyarakat Yang berbilang kaum Setiap kaum Membawa budaya Yang berbeza Betul Yang diwarisi Dari nenek moyang mereka Yang terdahulu Kepelbagaian budaya juga Membawakan negara ini Menuju ke arah yang lebih baik Semoga perkongsian episode ini Memberikan kita Lebih pemahaman Mengenai Budaya Orang Jawa Ok Jangan lupa Subscribe YouTube saya Dan juga like Facebook saya Robi Zikler TV Assalamualaikum Kita jumpa lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ok guys Ok Saatnya kita baca komentar-komentar Daripada netizen Saya pengen tahu Apa komentar netizen Sekalian ini Dari Malaysia Maupun Indonesia Di informasi yang ada Di video ini guys Ok Aku berbangsa Melayu Suku Jawa Kami sedaya upaya Mengekalkan warisan Leluhur kami Tetapi Indonesia Fitnah kami Mengatakan kami Klaim budaya mereka Habis macam mana Nih Nenek aku Tak boleh pakai Kain batik lah Kena pakai Bikini pula Soto Lontong pun Tak boleh jamah Kena makan burger Hari-hari Pening memirkan Indonesia Kami sudah Tuju keturunan Kami di Malaysia Ok Disini Atas nama Nurul Hisham Ok Ya betul sekali Guys Istilahnya Karena memang Orang Jawa Yang ada di Malaysia Juga berasal dari Madiun Ponorogo Ya ada Semarang Terus ada juga Di Jawa Barat Dan lain sebagainya Seperti itu guys Nah Saya ada Keturunan Jawa From Selangor Saya orang Jawa Tanjung Karang Selangor Ok Ok 2.25 Saya adalah orang Jawa Malaysia Yang memanggil Arwah Datuk saya Embah Lanak Betul Ok Nama ini Masih digunakan lagi Allah tidak memandang Bangsa dan rupa kamu Allah memandang Ketakuan hati Rasulullah S.A.W. Tidak mengajak kita Mengeluarkan kata-kata Menggina Ataupun mengajak Betul Lebih suka penerangan Tuan Guru Haji Hadi Kedatangan suku lain Ketanah Melayu Seperti Jawa Bugis Dan Minang Bukan untuk menjadi nelayan Karena hasil laut Di tempat mereka Lebih banyak Bukan untuk bertani Karena tanah mereka Lebih subur Tetapi adalah karena Untuk mempertahankan Kerajaan Islam Melaka Ok Ok Ini juga menambah Awasan kita guys Salam Nusantara From Malaysia To Indonesia Salam Kanggu Dulur Dulur Jawa Malaysia Mugi-mugi Diparingi Kesehatan Sudah Amin Salam Dari Yogyakarta Masya Allah Ini dari Indonesia Ada ya Saya Jawa Penerogo Warga Malaysia Di Selangor Ya banyak sekali guys Tak payah gaduh Semua orang sama Tak ada beza Yang penting Boleh makan Dan nafas Itu yang paling penting Betul juga Tak payah gaduh Kita Apalah urusan Orusan orang lain Istilahnya Mengadu domba Dan lain sebagainya Yang penting Kita boleh makan Dan juga Bernafas Kalau tak nafas Matilah dikubur Orang Jawa Tak mengakui Bangsa Jawa Atau lupa diri Moga dia sadar Bahawa Jawa tetap Jawa Dan tak mungkin Dia orang Londor Yelah Yelah Tak mungkin lah Kalau Jawa Berubah menjadi Londor Kecuali Yang memang Dia menikah Dengan orang Londor Tapi tetap ada Jawa Contoh Nenek moya aku Datang dari Tanah Jawa Sebab lari dari Pertelingkahan Keluarga Dan dari pemberangan Di kerajaan-kerajaan Sana Oke guys Itu komentar-komentar Dari pada netizen Saatnya kita beralih Kepada Wikipedia Untuk Mengetahui Lebih detail lagi Perkembangan Ataupun Apa yang disampaikan Oleh Wikipedia Tentang Jawa Yang ada di Malaysia Oke guys Karena saya penasaran Banget Maka saya buka Wikipedia Nah disini disebutkan Jawa Malaysia Orang Jawa adalah Salah satu suku Bangsa Yang terdapat di Malaysia Banyak tokoh penting Dan terkenal di Malaysia Yang memiliki Darah keturunan Jawa Orang Jawa bukanlah Satu-satunya Suku bangsa Indonesia Yang telah Berasimilasi Dalam masyarakat Malaysia Terdapat juga Suku Minangkabau Suku Bugis Suku Banjar Suku Bawian Dan lain-lain Migrasi orang Indonesia Ke Malaysia Telah terjadi Sebelum zaman Kolonial Khususnya pada Masa Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Pernikahan Politis antar Kerajaan Seperti Antara Sultan Mansur Sah Dari Malaka Dan Putri Radengalu Candrakirana Dari Majapahit Menjadi Bukti Interaksi Antarbangsa Sudah dimulai Sejak lama Kisah ini Diceritakan Dalam Naskah Melayu Kuno Abad ke-16 Suku Bangsa Jawa Di Malaysia Telah beradaptasi Pada budaya Dan nilai sosial Setempat Dengan Sangat Baik Komunitas Orang Jawa Di Malaysia Telah mengadopsi Budaya Melayu Mereka Berbicara Dalam Bahasa Melayu Dan Menggunakan Nama Melayu Oke Guys Setelah Membaca Daripada Informasi Yang disampaikan Oleh Wikipedia Ternyata Ternyata Migrasi Orang Indonesia Di Malaysia Berasal 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 Yang Berasal Seperti itu Oke Mungkin itu Video kali ini Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Tentunya Ini Sangat Sangat Berharga Bagi saya Karena Saya Mendapat Pengetahuan Baru Tentang Asal Usul Orang Jawa Yang Ada Di Malaysia Oke Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sudah Nonton Video ini Sampai Selesai Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Berman Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih